hai hai oke ini ini klaser kita buka kita buka tutupnya dulu ke kabelnya kita buka lebih mungkin saya coba gunting pakai obeng seperti ini kita buka lepas kelihatan dalam komponen-komponen daripada klaser kalau kita identifikasi dalamnya sini ada kapasitor ada kapasitor yang nilainya 2300 kemudian ini ada sebuah resistor kemudian ini ada sebuah kumparan koil gelitan kemudian kalau diberikan lagi disini ada dua terminal ada terminal B sama terminal L yang ini ada terminal B ini sebagai sumber arus dari baterai lewat kunci kontak biasanya kemudian L ini sebagai outputnya output untuk ke sennya ini secara sederhana bekerja kapasitor ini kan dia fungsinya untuk menampung arus sementara kemudian akan dibuang ketika ketika kita mengaktifkan lampu sen maka harus klik dari baterai ini dia lewatnya masuk ke terminal B kemudian dia akan masuk ke kemudian dia masuk kepada kumparan ya kalau misalnya kumparan masuk ke kapasitor nah ketika buang kumparan ke kapasitor masuk kapasitor kemudian dia akan mengisir kita akan mengisi kapasitor kemudian harus itu dia akan dilepaskan kepada kumparan sini sehingga dia membentuk medan magnet nah ketika ini terjadi medan magnet maka ini akan terhubung ya ini ada platina yang menghubungkan ini arus dari baterai terhubungkan kepada lampu L disini ke terminal L disini sehingga dengan L ini dia mendapatkan arus ditrik ini artinya dipakai untuk lampu sen nah ketika dia membuang muatan dia terjadi medan magnet kemudian ini ditempat arus ditrik maka lampu menyala ketika disini sudah kosong muatannya berarti kumparan disini dia tidak mendapatkan arus ditrik sehingga dia terjadi medan magnet sehingga platina disini dia akan lepas lagi harus pada L ini dia terputus dan seharusnya bekerja seperti saja dia hanya memutuskan menghubungkan dan memutuskan arus listrik ke terminal L kemudian kalau tidak merangkanya merangkanya Tenggara terbuatnya bukan peratangan arus listrik dan jaga batu ini terbuatnya bukan kembali ya yang santai aku aku kiri juta 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 h Hai mungkin yang akan membuatnya apa-apa apa di belakangnya kemudian jika kita memiliki pasang-pasang kemarin kita akan memiliki pasang kemarin kita akan memiliki pasang kemarin kita akan memiliki jenis yang memiliki jenis yang memiliki jenis yang adalah dalam untuk kembang tersebut menggabungkan dan tersebut tetap tarik tetap tarik itu masalah sebung antara D di sini dengan dengan LG sehingga LG adalah nitrik mengalir ke dalam kemudian ketika kemudian ketika dia sudah memuatkan di kapasit yang kuatannya kosong dan ketika kuatannya kosong berarti kumparan ini jadi mendapatkan kumpuling maka semuanya tidak ada kumpulan ini sementara pangkat akan diperlukan ini dia lepas lepas membuat kelam kemudian kemudian siapa yang mau apa kita mengisi menguang 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 kosong menguang hai 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 bisa membantu bagi teman-teman yang memiliki masalah dengan lampu sen yang menyala tapi tidak bergedip jadi biasanya langsung mengganti flashernya jadi sebaiknya sebelum mengganti flashernya teman-teman bisa buka terjauh mungkin ada bagian yang kotor seperti punya saya ini jadi tadinya tidak tergedip ini setelah dibuka coba dipersihkan bagian dalam sini untuk dipartin aja oke dan saya ini saja silahkan masuk selamat menikmati